Untuk mengetahui ini artifak kuno atau bukan kita harus membersihkannya terlebih dahulu ya Jadi untuk melihat materi gila dan melihat apakah ada patina Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas ya jadi bagaimana kita membersihkan Jadi ketika kita menemukan misalnya pusaka-pusaka temuan ya Biasanya yang karatnya cukup tebal atau artifak-artifak temuan Jadi memang ada beberapa cara ya untuk membersihkan karat dari sebilah istilahnya benda temuan ya Jadi kalau yang tipis sebenarnya itu kita bisa pakai air kelapa ya Tapi agak lama Tapi ini memang lebih aman sih jadi buat tangan ataupun buat bilah Tetap nanti direndam beberapa jam ya Atau bahkan bisa sampai beberapa hari gitu tergantung singkat karatnya Yang kedua kalau saya biasanya pakai citrun Kalau karatnya cukup tebal seperti pada benda temuan yang saya temukan di samping ini ya Jadi ada beberapa benda itu ada tiga ya Nah nanti itu kira-kira benda temuan kuno Atau mungkin barang baru yang ditanam atau dibikin berkarat Itu sebenarnya bisa kita lihat setelah dibersihkan Nanti saya jelaskan ya Jadi nanti setelah dibersihkan Hasilnya seperti apa Nanti apakah ini memang benda kuno atau bukan Nanti bisa dilihat dari materi bilahnya dan juga patina yang terbentuk Biasanya kalau benda-benda lama itu akan terbentuk patina di permukaan bilah Yang akan sangat sulit dibersihkan Nah sebelum saya bahas Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah jadi ini langsung kita lihat saja ya Jadi bagaimana proses pembersihan benda-benda temuan saya ini Dan hasilnya nanti seperti apa Nanti akan saya jelaskan Nah ini adalah beberapa benda temuan yang akan kita bersihkan karatnya ya Jadi ini ada tiga sebenarnya Dan tiga-tiganya ini adalah dari seni tempa logam kuno sepertinya Tapi nanti kita harus pastikan dengan membersihkannya dulu Lihat materi banyak seperti apa dan patinannya ada atau tidak Nah ini bahasnya kalau tebal Saya pakai citrun ya Jadi sebenarnya kalau cuma tiga bilah kecil-kecil gitu Paling satu biasanya sudah cukup Nah ini setelah kita Beri citrun sama air nanti kita aduk ya Sampai benar-benar merata Terus yang bilah-bilah tadi itu kita rendam Ini akan saya coba untuk satu hari dulu ya Satu hari satu malam sekitar 24 jam Nah ini kita rendam disini ya Ini kita diamkan Sebenarnya kalau mau Cepat ya Beberapa jam Disikat pelan-pelan Nah ini setelah sekitar satu hari Ini jadi kita sikat ya Ini sebenarnya saya pakai Sikat yang seperti ini Sebenarnya pakai sikat gigi juga bisa ya Sikat gigi bekas ya Nah biasanya kalau untuk yang karat biasa Atau yang belum menjadi karat mati Atau belum menjadi patina Nah itu masih bisa dibersihkan ya Nah ini kita memang bersihkan dengan disikat ya Cukup keras kalau nyikat ya Agar bisa rontok Jadi biasanya sebelum direndam gini Itu kalau yang tebal banget Diketuk-ketuk dulu ya Pakai salu ya Jadi untuk yang kotoran-kotoran Atau yang karat kerak tebel itu bisa Lepas dulu Kalau dibukul pelan-pelan Ini tinggal yang memang Bisa dibilang cukup lengket ya Sebenarnya setelah dilarutkan Dalam larutan citrun ya Atau asam citrat ya Jadi ini memang Karatnya Karat terutama yang istilahnya Belum jadi patina Itu akan rontok ya Apalagi kalau kita sikat Dan enaknya kalau kita pakai citrun Karena ini bukan asam yang terlalu kuat Jadi tidak akan terlalu istilahnya Mengelupas atau mengkorosi Permukaan bilah besinya Jadi tidak disarankan pakai asam yang kuat ya Yang lebih kuat Memang yang asam kuat mungkin lebih cepat Menghilangkan karat Tapi nanti permukaan bilah besinya Juga ikut termakan ya Sebenarnya kalau cara yang paling aman Pakai air kelapa Cuma akan perlu waktu lebih lama ya Jadi mungkin beberapa hari ya Dan itu pun harus sering-sering kita sikat seperti ini ya Untuk membersihkan istilahnya karat yang masih aktif Dan nanti biasanya setelah Kita ulang beberapa kali Itu yang Karat terutam Biasanya itu Itu akan Tetap nempel Memang tidak bisa dihilangkan ya Jadi itu adalah Istilahnya karat yang sudah tidak aktif Biasanya disebut patina ya Sebenarnya hampir beberapa Benda Kuno Itu kalau usianya ratusan tahun Dan karat yang Usianya lebih Dari Sekian ratus tahun gitu ya Itu akan membentuk Karat tidak aktif Atau patina Dan itu memang sudah Jadi semacam melindungi permukaan bilah Nah kalau ini yang Artifact yang kedua ya Yang bentuknya Ini memang kapak Kemudian besar kapak ya Kapak ukuran kecil Walaupun ada yang bilang Ini mungkin Mata panah untuk motong tali Sebenarnya bukan Karena memang kalau Yang mata panah di Jawa Atau bedor itu Belakangnya pakai selongsong Bukan pakai besi seperti ini ya Saya sudah bahas tentang bedor Bedor puno terutama Jadi memang proses seperti ini Harus kita Lakukan berulang-ulang ya Sampai istilahnya Karat-karatnya itu Rontok Karatnya masih aktif Jadi itu memang Jadi airnya yang Jadi kotor ya Memang campur Karat gitu ya Nah kalau ini adalah Yang ketiga ya Ini yang karatnya paling tipis ya Ini karatnya paling tipis Biasanya kalau Yang karatnya masih tipis Dengan citron itu Nanti akan lebih bersih Hasilnya itu Lebih cepat bersih Karena bisa dibilang Tidak ada partina yang Tebal Nah kalau melihat Hasilnya seperti ini Sepertinya kita harus Melakukan perendaman Untuk tahap Kedua ya Nah ini kita siapkan Larutan air dengan citron ya Untuk perendaman berikutnya ya Kita aduk sampai Benar-benar larut ya Nah kebetulan untuk yang Yang kedua ini Ini akan Saya rendam lebih lama ya Rencananya ini saya rendam Dua hari ya Dua hari lah Dua hari dua malam Nanti kita lihat hasilnya Seperti apa Nah ini adalah Bentuk airnya ya Setelah direndam sekitar dua hari ya Jadi memang lebih pekat Jadi sudah ke arah orange Seperti itu Nah ini memang Sisa-sisa Sisa karat yang Belum sempat rontok Rontok di tahap pertama Nanti kita Bersihkan di tahap ini ya Sepertinya ini nanti bisa bersih Jadi nanti kita lihat Apakah masih tersisa Atau ada yang Meninggalkan patina Ada patinanya Ataukah Karatnya rontok semua ya Nah jadi ini Kita sikat terus ya Berulang-ulang ya Jadi biasanya Sikatnya kita basahi Pakai yang larutan Air dengan citron tadi Biar istilahnya Lebih cepat ya Ini pakai sikat ya Karena Untuk yang sela-sela Kecil-kecil itu Lebih enak pakai sikat Gigi ini ya Nah Jadi Biasanya ya Jadi kalau misalnya ini Misalnya bukan Asesak lama ya Itu karatnya Akan rontok semua ya Jadi nanti Bilanya akan Istilahnya menjadi Putih Jadi Karat tidak aktifnya itu Bisa dibilang Tidak ada Kalau memang Ini yang baru ya Baru Dan untuk bedakan Misalnya Istilahnya kayak Kerak yang Buatan Memang ada ya Bisa membuat Semacam patina Tapi itu Mudah dikelupas Dicungkil Dicungkil Jadi kita aja Lepas Tapi kalau yang patina Itu dijungkil pun Akan sulit Gak bisa gitu loh ya Dicungkil gak bisa Nah ini yang paling tebel Ini sepertinya Patinanya ini ya Kayaknya mungkin yang Paling lama Malahan yang Seperti kapak ini Kapak kecil ini ya Dan ini memang Sebelum saya rendem pun Sudah saya ketok-ketok Dikit-dikit Dengan palu kecil itu ya Dan memang Ini memang Sangat lengket kuat Walaupun agak tebel Istilahnya Karatnya itu ya Nah ini memang Susah bersih ya Karena itu memang Patina Tapi kalau yang Salah satu tadi Sepertinya Masih Banyak lah Bilanya Nanti akan kelihatan Banyak materinya Patinanya mungkin Gak sebanyak yang Dicapak ini ya Kalau ini memang Jelas Kalau kita rabah Jadi kalau teman-teman Untuk memastikan Itu patina Apa bukan Itu memang harus Ngerabah langsung Harus dijungkil-jungkil Sendiri Langsung ya Jadi nanti akan tahu ya Dan itu menempel Sangat kuat itu Sangat-sangat kuat Nah ini yang paling tipis Ini sepertinya yang Bisa cukup bersih ya Kalaupun ada patinanya Mungkin Cuma sedikit ini Dan ini sepertinya yang Nanti akan paling bersih ya Jadi patinanya Ini sedikit Tapi ini masih Sudah ada patinanya Jadi ini juga sudah Cukup sepuh juga Nah ini hasilnya ya Jadi Itu yang tersisa Itu memang Benar-benar sudah Tidak bisa Dilepas ya Dan itu memang cukup Keras yang hitam-hitam itu ya Itu adalah Patina Itu kalau sudah digambar Mungkin Akan kurang jelas ya Tapi kalau teman-teman Nanti Megang sendiri Nanti akan tahu ya Jadi mana patina Mana yang bukan Dan itu adalah Karat yang Tidak aktif ya Dan itu Istilah sudah Tidak Tidak akan Membahayakan lagi ya Nah ini materinya Lebih dari satu Nanti akan saya bahas Ini menarik yang Bagian ini ya Nah mungkin itu saja Dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton